Terima kasih telah menonton! Gue Nek Officially kita dari 2013 mulainya Tapi sebelumnya dari 2011 udah mulai main bareng Gue juga bareng Faiz, bareng Kiting juga Dulu punya band namanya Rotten Gun Alirannya garage rock tapi terus gue ubah jadi sirkarame Nah arti dari sirkarame itu sendiri adalah Teater yang mana layarnya adalah 360 derajat Nah kalo mau disambungin sama filosofinya sih pingin Ya seakan orang berada di dalam sirkarame itu sendiri Yang mana pandangannya luas Jadi mesti kita luas Mesti kita luas So asik loh Dukung dong Iya, luas Apa ya? Ada bisa dibilang neo-sacrilia Bisa dibilang secular rock Bisa folk juga Bisa ambient juga Tapi umumnya lebih ke second league rock atau neo-second league sih Kalo influence satu-satu nih beda-beda nih Iya Dari lu dulu deh Dari gue Beatles, Pink Floyd, The Kings Overall tuh yang enak-enak sih menurut gue Tempos nggak? Oh yang badinya mungkin Tempos juga enak Terus udah epain Kalo gue lebih ke yang lama sih Beatles, Pink Floyd, Blind Fate Laginya sebenernya gue dengerin Ya? Oh Gak, kalo gak bisa aja Oh iya Kalo yang baru-barunya mungkin Primal Scream gue suka banget Oh iya Oh iya Gue sih Umum aja Ih sudah lia Enggal lah Gue, gue Kagak, kagak Gue yang jadul-jadul juga sih Kayi Beatles, Pink Floyd juga Terus Ada Dari Jepang Namanya Ghost Terus Ada Ghost Hantu Ya Ghost Hantu Ada Tatsuro Yamashita juga Ya gitu lah Eh Ki, gimana Ki? Sama-sama caranya Sama aja sih sebenernya Beatles juga Pink Floyd Sebenernya baru dikasih tau juga buat influence-nya Jadi kan gue emang baru masuk ke Scarlet Live juga Jadi gitu Pernah, pernah Pernah Dulu Engong, itu paling seru tuh Awkward nih Agak-agak enak Dulu Dulu Gramer kita Namanya Rocky Dia kuliah di Atmajaya Satu jurusan Sama Faiz Sama Kiting Terus Karena ada Kendala lah ya Sampai Diterangin Diterangin Jadinya kita ganti Ini sama kunyuk Katu nih Bercanda Terus Ganti Eki itu sekitar 2014 Akhir ya 2014 akhir Oh Sok Escape November Oktober 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 Bener kok Udah jelas sih Ya di indie aja sih Mungkin Lagi nyari label indie juga sih ya kita sekarang Pengennya sih indie Karena Penikmat musik indie itu kan lebih Lebih terbuka sama Sama jenis musiknya Tapi pengen hartanya kayak harta Orang media Gimana dong Satu nyampang Emosis juga Ajih harta orang Duh 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 Oke Duh 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 Kalo buat gue pandangan musik indonesia sekarang ya Malah sekarang positif banget sih Dulu mungkin kalo Orang bikin band indie Itu masih Berat lebih berat daripada jaman sekarang Karena sekarang kan kayak ada soundcloud Orang ngepost aja Saling-saling share Itu bisa saling ngebantu Jadi menurut gue kalo sekarang Link buat kebuka internasional juga lebih gede sih menurut gue Tentang indie indonesia ya Tentang indie Oh scene indie Kalo kata gue sih Indie di Jakarta sih terlalu Kelama lagi berkembang banget sih ya Apa ya Lo dulu deh Untuk bingung banget Apa ya Cipi bingung juga gitu ya Indie itu kalo menurut gue sekarang Makin lama ada kemungkinan untuk Menjadi mainstream Sehingga Yang mana yang tadinya mainstream bisa menjadi indie Ngerti ga lu? Kayak siklus gitu loh Balik ya Jadi lama-lama bisa indie jadi naik Jadi banyak yang kenal Sekarang lagi naik nih Ntar menjadi mainstream adalah hal yang Sangat hipster atau indie Bisa jadi Lo udah mas? Iya Bingung nih Susah pertanyaannya Kalo buat gue simple sih Musik itu hidup cuy Kalo kata Kiting Musik itu hidup Kalo menurut gue Musik itu kita Jadi Musik itu lebih mengekspresikan diri lo sendiri It comes from inside Dari lo Dari hati lo Dari raga lo Dari otak lo Dan itu menjadi Apa ya Kalo lo ada musik Itu adalah soundtrack hidup lo Kalo gue rasa Kayak gitu Kalo kata gue Kalo kata gue Kalo kata gue Kalo kata gue Gue ga bisa hidup tanpa musik Udah itu aja Kalo kata gue Kalo kata gue Gue ga bisa hidup tanpa musik Udah itu aja Gak ada definisi buat musik sendiri sih Karena musik itu emang udah mendarat lagi gitu, emang ciptain emang ya buat kehidupan itu sendiri gitu aja. Kalau setajir pasyal sih tadi ya? Itu sih misi utamanya itu. Seplayboy Ariel, ya kan, se-seksi. Jule Peres sih gitu. Harapannya sih kedepan untuk tahun ini sendiri, IP keluar dan apa ya? Gigs banyak, bisa membuat lebih banyak musik, bertemu dengan orang-orang baru, ke tempat yang belum pernah kita datangin sebelumnya. Pacar-pacar baru. Pacar-pacar baru. Amin, amin. Gitu sih. Ada tambahan dari temen-temen? Harapan buat musik biar karamah menjadi. Itu sih paling ya? IP? Go International. Ah, itu sih main mission-nya. Tapi kebanyakan kayak musik indi kayak nyaman di situ aja gitu. Ah, aku sih. Ya pengen lebih... Itu memang susah sih. Emang susah sih. Bangun di kelas yang buri sih. Amin. Ya, tulis aja. Bangun di kelas yang buri. Nah, kalian kan ts professional. Seneng tapi kamu jahS tuh liewon gak sihnya. 雪 tingkat tingkat. N看到 udah. Terimakasih! Ya? Pahabak dari awal.